Pemirsa Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kantor Bakal Klasi Sawiat, Albert Senahan, menyatakan salah satu syarat bakal klasi sawiat dimekarkan menjadi klasis mandiri adalah memiliki gedung kantor yang representatif. Persyaratan ini disampaikan Ketua Panitia Pembangunan Albert Senahan melalui saluran telepon Jumat Siang menanggapi persiapan peresmian gedung kantor bakal klasi sawiat yang akan diresmikan Sabtu 7 Mei 2022. Albert berharap dengan diresmikan gedung kantor bakal klasi sawiat menjadi salah satu syarat agar pada sidang Sino DGKI di Warupen tahun ini bakal klasi sawiat dapat menjadi klasis mandiri setelah diresmikan nanti. Sangat berharap bahwa ketika gedung ini selesai diresmikan dan dapat difungsikan dengan baik kepada badan pekerja klasi sawiat untuk menatap pelayanan di wilayah pelayanan klasis GKI sawiat dan juga merupakan salah satu indikator untuk menuju klasis mandiri yang akan ditetapkan di SIP pada sidang Sino DG di tahun ini di Warupen. Ini salah satu indikator yang kami berupaya dan berusaha dengan semua warga jemaat berusaha untuk meresmikan kantor ini sebelum sidang Sino DG ini menjadi tolak ukur bagi kami untuk klasis ini didefinitifkan. Itu yang merupakan harapan kami dan target yang kami kejar dan ternyata ya puji Tuhan besok diresmikan. Peresmian gedung kantor bakal klasis sawiat diharapkan mendorong para pelayanan gereja di klasis dan jemaat bekerja lebih giat melayani warga jemaat di klasis sawiat. Septinus Kampu, CWM Channel Terima kasih telah menonton!